Hai assalamualaikum Hai semua selamat datang di channel Nurul Hidayah channel berupa aneka resep masakan kali ini saya membuat lima kreasi minuman es teh manis minuman ini cocok banget untuk berbuka puasa dan juga bisa dijadikan untuk menu minuman cafe nah berikut bahan-bahan yang bentukkan ya bahan-bahan ini untuk lima porsi 1250 ml air ini nanti untuk lima porsi atau lima gelas lima kantong teh satu buah jeruk nipis dua ruas jaheh dua lembar daun pandan satu batang serai lima sendok makan gula pasir atau sesuai selera satu sendok teh biji selasi es batu secukupnya langkah pertama untuk cara membuat es teh manis pertama siapkan panci dan rebus air hingga mendidih nah jika sudah mendidih tambahkan lima kantong teh Hai dan tambahkan juga gula pasir Hai jika sudah matikan kompor dan tunggu hingga hangat cara membuat minuman yang pertama es teh jaheh atau ginger iced tea pertama potong dan kupas jahe yang sudah dicuci bersih terlebih dahulu kemudian geprek jahe selanjutnya siapkan gelas dan tambahkan potongan jahe yang sudah di geprek lalu tuang teh hangat ke dalam gelas aroma jahenya akan keluar ketika dicampur dengan teh hangat selanjutnya tambahkan es batu secukupnya jadi deh es teh manis jahe rasanya seger banget cara membuat minuman yang kedua es teh manis pandan atau pandan iced tea pertama potong-potong satu lembar daun pandan yang sudah bisa dicuci bersih terlebih dahulu kemudian siapkan gelas dan tambahkan potongan daun pandan lalu tuang teh hangat ke dalam gelas aroma pandanya keluar guys lalu tambahkan es batu secukupnya jangan lupa tambahkan satu lembar daun pandan untuk garnisnya jadi deh seger banget cara membuat minuman yang ketiga es teh manis biji selasih atau selasi iced tea pertama siapkan satu sendok teh biji selasih kemudian seduh biji selasih dengan air hangat aduk-aduk dan tunggu beberapa detik jika sudah berubah seperti ini biji selasih siap untuk digunakan selanjutnya siapkan gelas dan tambahkan biji selasih yang sudah diseduh tadi lalu tuang teh ke dalam gelas kemudian tambahkan es batu secukupnya cocok banget nih untuk berbuka puasa simple banget kan cara membuat minuman yang keempat es teh manis sereh atau lemongres iced tea pertama potong bagian bawah dan bagian atas batang sereh ini sebelumnya sudah dicuci bersih ya kemudian geprek sereh selanjutnya siapkan gelas dan tambahkan serai yang sudah dikepre tadi lalu tuang teh hangat ke dalam gelas aroma serehnya keluar ketika dicampur dengan teh hangat selanjutnya tambahkan es batu secukupnya jadi guys seger banget nih cara membuat minuman yang kelima es teh manis jeruk nipis atau lime iced tea pertama potong potong jeruk nipis potong jeruk nipis kemudian buang bijinya jangan lupa sisakan satu potong untuk garnisnya nanti selanjutnya siapkan gelas dan tambahkan perasan air jeruk nipis selanjutnya tuang teh hangat ke dalam gelas aduk aduk dan kemudian tambahkan es batu secukupnya jadi deh seger banget guys jangan lupa beri potongan jeruk nipis untuk garnisnya 5 macam kreasi es teh manis untuk minuman cafe dan cocok banget loh untuk berbuka puasa rasanya seger banget guys terimakasih sudah menonton selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati